Halo, ketemu lagi dengan saya di Pempek Uang Rumah Nah, kali ini saya akan membagikan tips dan trik bagaimana cara membuat pempek keriting tanpa harus menggunakan alat yang ribet Nah, kita akan bahas semuanya bagaimana cara mudah membuat pempek keriting Saksikan terus videonya ya Terima kasih Nah, ini adalah bahan adonan pempeknya Ini minyak goreng Ini adalah mangkok plastik Ini adalah plastik segitiga atau yang disebut dengan piping bag Nah, inilah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat pempek keriting Nah, caranya sangat mudah sekali Yaitu dengan memasukkan bahan adonan pempek ke dalam plastik segitiga Untuk lalu nanti kita cetak Nah, ini dia kita masukkan ke dalam plastik segitiga ya Kita masukkan Kita pastikan adonannya turun ke bawah Oke, kita pencet sedikit seperti itu Lalu kita gunting ujungnya Kecil saja yang penting adonannya bisa keluar Nah, kita coba tes dulu ya Apakah dia bisa keluar dengan baik Oke, sudah bagus Nah, kita beri cetakannya dengan minyak goreng Supaya apa? Supaya nanti adonannya tidak lengket ketika Mau ditumpahkan ke dalam rebusan Nah, oke Ini sudah siap nih Sudah siap untuk dicetak Nah, mencetakannya sederhana sekali Hanya dengan memencet plastik segitiga tadi Yang berisi adonan Terus saja dicetak sampai berbentuk pempek keriting Nah, ini ya Terus saja dicetak Lebih baik lagi jika ini ditimbang Supaya kita tahu ukurannya berapa Nah, terus saja kita pencet sampai dengan ukuran yang kita inginkan Ya, seperti itu Nah, sudah bagus ya Bentuknya sudah bagus Kalau sudah, kita hanya celupkan saja ke dalam air yang sudah mendidih Nah, kita coba lagi ya Seperti tadi Kita beri sedikit minyak Agar cetakannya tidak lengket Oke Terus kita cetak pempek keritingnya Kita cetak sampai dengan ukuran yang kita inginkan Oke Nah, ini Langsung kita celupkan lagi Oke Nah, inilah dia pempek keriting yang sudah mau matang Pempek keriting ini Masaknya tidak boleh terlalu lama ya Kalau terlalu lama, dia nanti akan banyak Nah, ini sudah matang Dia sudah separuh mengapung Dan penapakannya sudah matang Nah, untuk penyajiannya Kalian bisa sajikan pempek keriting ini Di pempek-pempek tampah mini seperti ini Nanti untuk bagaimana cara membuat pempek tampah mini ini Akan kita jelaskan di video kita berikutnya Sangat cantik kan pempeknya Nah, lembut, kenyal Dan sangat cantik untuk dihidangkan Nah, bagi yang ingin tahu Bagaimana cara membuat pempek secara detail Nah, kalian bisa mengikuti kursus online kami Dengan klik deskripsi di bawah ini ya Terima kasih Silahkan komen, like, dan subscribe ya Dan bagi Anda yang berminat untuk membuka usaha pempek Frozen dan Snacksbox Untuk pendapatan tambahan keluarga Kami membuka peluang keagenan pempek di seluruh wilayah Indonesia Cek link di deskripsi ya Untuk Anda yang ingin belajar bisnis pempek Silahkan bergabung di grup WL kami gratis Cek link di deskripsi ya Terima kasih Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya Terima kasih